Malam ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama. Dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menetap ke depan, bersatu, dan bergandengan tangan karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan kepada semua rakyat Indonesia. Kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita. Itu adalah cita-cita perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Kita harus kembali memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan. Kalau ada perbedaan di antara kita, perbedaan itu adalah baik. Kita harus kembali memperkuat semangat kembali memperkuat semangat ke depan. Tapi setelah berbeda pendapat, kita harus mencari, mencari suatu persatuan, suatu tekat bersama. Marilah kita tidak mau menari di gendangnya orang lain. Jangan kita mau selalu dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah. Oleh kaum imperialis dan kaum kolonialis. Cukup, cukup, dan cukup. Indonesia sekarang bersatu. Indonesia sekarang kuat. Indonesia sekarang ingin bekerja untuk rakyat Indonesia. Bukan untuk orang lain. Saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, saya katakan, kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, wakil presiden, pemerintah, untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memiliki kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah, yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan umum, pemilihan presiden terutama pemerintah umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih kosong dua, kita hormati. Yang memilih kosong satu, kita hormati. Yang memilih kosong tiga, kita hormati. Mantap. Kita bersatu. Bersatu-bersatu kalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga niat baik semua unsur nanti akan terlihat. Dan semoga perjuang kita dirimu oleh Tuhan Maha Besar. Sampai jumpa di video selanjutnya.